Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat Pada kesempatan ini, Mister akan memberikan materi baru yaitu tentang materi, zat tunggal, dan campuran Mari simak video berikut ini Yang pertama adalah materi Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai masa Materi dapat dikelompokkan menjadi zat padat atau solid, zat cair atau liquid, dan zat gas Materi terbagi menjadi dua yaitu zat tunggal dan campuran Tetapi disini kita fokus terlebih dahulu tentang zat tunggal, unsur, dan senyawa Nah seperti ini, zat tunggal, unsur, dan senyawa Kemudian pada minggu berikutnya kita akan bahas tentang campuran Yang pertama adalah zat tunggal atau zat murni Zat tunggal adalah komponen penyusunnya hanya satu zat atau satu materi Contohnya, nitrogen pada pengisian angin, kemudian ada air Dikatakan zat tunggal karena zat tersebut hanya memiliki satu jenis materi Dan komposisi yang sejenis atau homogen dan sifat yang sama Kemudian kita belajar tentang unsur Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi menjadi lebih sederhana Atau materi yang tidak dapat dibisahkan lagi menjadi unsur lain melalui reaksi kimia Unsur terbagi menjadi dua yaitu unsur logam dan unsur non-logam Unsur logam contohnya adalah emas atau aurum Kemudian ada perak atau argentum dan besi atau ferum Kemudian kalau non-logam contohnya adalah oksigen, nitrogen, dan belerang atau sulfur Kita lanjut ke senyawa Senyawa adalah zat tunggal yang terpentuk dari beberapa unsur Atau dengan kata lain, zat yang dapat diurekan menjadi dua atau lebih dengan cara kimia Contohnya adalah garam dapur atau natrium klorida atau bahasa kimianya adalah NACL Kemudian ada cukak atau CH3COOH Kemudian ada gula dan asam klorida Oke anak-anak, setelah mendengar penjelasan dari mister Marilah kita kerjakan worksheet yang ada di lesson kit kalian Selamat mengerjakan ya Oke anak-anak, terima kasih banyak Semoga bermanfaat Mister akhiri, stay safe and stay healthy Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye selamat menikmati moms and dads sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru playgroup dan teka terpadu Budi Mulia II Seturan dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas ditambah dengan kurikulum bilingual islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II menjadikan belajar tetap menyenangkan sesuai motto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati